Bagaimana solusi menasihati orang yang suka mendengarkan syubhat? Solusi terbaik menyampaikan kepadanya dalil Tentang kewajiban menjauhi syubhat Dan larangan mendekatinya Dalil-dalil umum pun cukup sebenarnya Contohnya Allah Azza wa Jalla berfirman Jangan kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji Atau apapun yang haram Nah, orang yang mendengarkan syubhat sama saja mendekati yang haram Kenapa? Karena syubhat itu sebab yang menjerumuskan manusia kepada kesesatan Syubhat adalah sebab yang menjerumuskan manusia kepada kesesatan Maka dalam syariat, semua pintu yang menjerumuskan dalam dosa itu juga dilarang Ini kaedah utama dalam syariat Apabila syariat mengharamkan sesuatu Maka segala sesuatu yang mengantarkan kepadanya juga dilarang Sebenarnya kalau bicara dalil tentang bahaya syubhat itu sangat banyak Dan sudah sering kita sampaikan bahkan dalam kajian khusus Tentang bahaya syubhat Ini kewajiban setiap muslim menjauhi syubhat Dan luar biasa teladan para ulamak salaf dahulu Bagaimana rasa takut mereka terhadap syubhat Imam Sufyan Athawri rahimahullah ta'ala pernah mengatakan Siapa mendengarkan satu bida'ah Satu syubhat, satu pemikiran yang menyimpang Jangan dia ceritakan kepada kawan duduknya Agar dia tidak masukkan bida'ah itu di hati mereka Kemudian dengarkan jemaah sekalian komentarnya Imam Al-Zahabi Terhadap ucapan Imam Sufyan Athawri tersebut Beliau mengatakan Aksaru a'immati salaf ala hadha tahdhir Yerawna annal kulubadwa'ifa wa syubha khattafa Kebanyakan ulamak salaf memberi peringatan keras Agar kita menjauhi syubhat Kenapa? Karena mereka menganggap hati itu lemah Dan bahaya syubhat itu menyambar-nyambar Subhanallah Ulamak salaf saja takut jemaah sekalian mendengar syubhat Jadi ketika kita berani mendengar syubhat Itu pun ada sebentuk kesombongan dalam hati kita Seakan-akan kita lebih hebat daripada ulamak salaf dahulu Kita merasa aman dari makar Allah Ini juga dosa besar Merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala Yang sudah sering kita bahas Jadi sampaikan dalil-dalilnya Dan sampaikan nasihat-nasihat para ulamak Begitu pula bisa disampaikan tentang Kisah-kisah Betapa banyak orang yang Tadinya berpegang teguh dengan sunnah Dia mencoba untuk mendengarkan ucapan-ucapan golongan yang menyimpang Maka dia pun tersesat Bahkan ada di antara mereka itu Para ulamak sekalipun Tadinya ulamak sunnah Ketika mendengarkan ucapan-ucapan orang yang menyimpang Dia pun bisa tersesat Apalagi kita Maka hati-hati jemaah sekalian Wajib bagi kita menjauhi syubahat Iya Saya akan tersesat